Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Newijai Kuntaraf dan pendeta Dr. Jeratan Kuntaraf. Judul Renungan malam kita pada malam hari ini adalah senantiasa memuji Allah. Masmur 34, ayat 1. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Masmur 146, ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermasmur bagi alaku selagi aku ada. Masmur 150, ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pada Renungan malam seiman malam ini kita khusus memberikan lebih dari satu ayat inti. Sebagai satu bukti bahwa tanda orang yang optimis adalah orang yang senantiasa bersuka cita dan memuji Allah. Dengan demikian dirinya bukanlah menjadi pusat perhatian, Melainkan Tuhan yang senantiasa dipuji. Sebab kalau kita mengambil waktu untuk merenungkan kebesaran Allah, Maka kita mau tidak mau akan terus memuji Allah. Sebab kita sadar bahwa God is good all the time. Tidak heran, C.S. Lewis mengatakan suka cita itu berasal dari Tuhan. Setan tidak bisa menciptakan suka cita yang langgem. Apa yang setan buat adalah membuat kita gembira dengan cara yang salah. Yaitu dengan melanggar kehendak Tuhan. Suka cita demikian tidak akan kekal. Kalau kita memuji Tuhan, kita akan mendapatkan kelebihan berkat dengan kesehatan yang lebih baik. Mungkin pembaca pernah mendengar seorang yang bernama Norman Kosin Yang menunjukkan bahwa tertawa meningkatkan kesehatan. Diceritakan bagaimana Norman didiagnosa dengan penyakit peradangan jaringan ikat yang berat. Gejalanya sangat mengganggu di mana terjadi perubahan pada kulitnya Sehingga sulit untuk menggerakkan jari-jarinya. Bila mana ia berbaring di atas tempat tidurnya, Maka untuk membalikkan tubuhnya itu menimbulkan nyeri yang sangat hebat. Kemudian tubuhnya ditutupi dengan benjolan-benjolan Dan rahangnya terkunci bagaikan penderita tetanus. Dokter dari Howard Rush Rehabilitation Clinic di New York Memeriksanya dan mengkonfirmasikan bahwa Norman Kosin menderita penyakit kolagen dan ankylosing spondylitis. Pada waktu ia dirawat dan diberi pengobatan dengan cara tradisional. Ia menelan banyak obat untuk menghilangkan rasa nyeri termasuk 26 tablet aspirin dan 12 tablet penilbutazon setiap hari. Namun obat-obat ini justru menimbulkan efek samping yang parah. Seluruh tubuhnya mengalami pembengkakan dan merasa seperti kulitnya digikit oleh jutaan semut merah. Nah sesuai dengan statistik hanya ada 1 dari 500 yang dapat pulih. Dan akibatnya fatal dalam 4 sampai 20 tahun. Akhirnya Norman menkonfrontasi kepada dokternya dan mengatakan Saya sudah letih dengan semua pengobatan ini. Jadi saya mau berhenti makan obat-obatan ini dan mau coba mengembirakan diri saya saja. Jadi ia diminta untuk dapat menonton video lucu-lucu. Herannya ia perhatikan bila ia tertanggung terbahak-bahak selama 10 menit. Ia dapat tidur 2 jam tanpa perasaan nyeri. Akhirnya ia makin hari makin sembuh sehingga dapat kembali kerja di Saturday Review. Jelaslah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebab itu marilah kita bersuka cita senantiasa sebagaimana beberapa ayat inti di atas Anjurkan agar tubuh kita dapat sehat fisik, mental, dan rohani. Dan nama Tuhan dapat dipermulihkan dengan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati.